Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ashadu anna muhammadan abduh wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala ha'dan nabi'il karim wa ala alihi wa sahabi wa manittabah adinahum ila yaumih din amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Senang mendengar informasinya semua sehat. Bersyukur kita untuk nimat kesehatan yang Allah berikan. Sebuah nimat yang seumpama kita bisa melihat nilai dibalik kesehatan ini, maka akan semakin kuat kesyukuran kita kepada Allah s.w.t. Sebagian orang, ya mudah-mudahan kita tidak termasuk ya, mengerti bahwa sehat itu nimat yang layak disyukuri ketika sehat itu pergi. Mudah-mudahan kita tidak perlu menunggu kepergian sehat untuk bisa terus mensyukurinya. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan saat-saat kita sehat, waktu kita senggang untuk mendekatkan diri kepada Allah s.w.t. Di antaranya dengan belajar memahami maksud dari kalamullah s.w.t. Selanjutnya, ibu-ibu sekalian, marilah kita sampaikan doa keberkahan dan rahmat untuk junjungan kita. Nabi kita, Nabi Muhammad s.w.t. Manusia terbaik yang paling besar jasanya mengantarkan hidayah Allah kepada seluruh manusia sebagai pendutuk rahmatan. Lil'alamin, kasih sayang Allah yang disampaikan untuk seluruh semesta alam ini. Baik, mudah-mudahan ibu-ibu sekalian terus dalam lindungan Allah s.w.t. Kita bisa mengoptimalkan hari-hari akhir di bulan Ramadan ini untuk semakin meningkatkan kualitas ibadah kita. Walaupun mungkin secara kuantitas tidak bisa sebanyak dan sekuat dahulu. Bermudahan-mudahan kualitasnya tidak berkurang dari sebelumnya. Baik, ibu-ibu sekalian mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki. Kita awali kajian kita pada hari yang membahagiakan ini dengan basmala. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah s.w.t. Kajian kita pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk latihan memahami ayat Al-Quran ya. Masuk bagian Hamzah. Tinggal pada kesempatan kali ini kita bisa lanjutkan lagi kajian kita. Dan kita akan masuk ke latihan yang bagian Ba' ya. Begitu, ibu-ibu sekalian. Yang terakhir belum, yang nomor tiga. Yang terakhir belum, yang mana? Belum apanya? Belum dibahas, Pak. Yang al-Isra. Iya. Apa yang belum kita bahas? Ayatnya itu. Seingat saya, si pekan lalu karena tidak ada kontributor. Jadi kita serahkan kepada kebijaksanaan masing-masing ya. Apa kita mau bahas dari situ hari ini? Terserah, Pak. Oke, baik. Seumpama ada yang ingin melanjutkan ini. Kita bisa itu. Tapi saya merasa bahwa pada pertemuan sebelumnya dianggap sudah pada posisi memahami, mengerti. Namun karena sedang ditabung untuk nanti bisa berbagi lebih banyak. Jadi pada waktu itu tidak ada lagi yang berbagi pemahaman pada saat itu. Karena pemahamannya mau ditabung dulu. Nanti pada saat hari santunan mau dibagikan dalam jumlah lebih besar. Kalau dibagi-bagi pada hari itu mungkin jumlahnya kecil. Jadi nanti saja digabungkan terlebih dahulu. Baik, Cipu-Ibu. Sekarang kita lanjutkan dengan latihan bak. Latihan bak. Latihan bak ini akan mendasarkan, kita akan mengandalkan pemahaman kita untuk mufradat terkait dengan kata-kata yang berkembang dari tiga huruf dasar, yaitu Sin, Mim, dan Ain. Ada tiga ayat yang akan kita bahas. Ada tiga ayat yang akan kita bahas. Sehingga nanti kalau sudah selesai membahas ini, kita bisa lanjutkan dengan latihan gym nantinya. Untuk itu mari, Ibu-Ibu sekalian, kita awali dengan membaca terlebih dahulu. Kita membaca ayat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mari kita mulai. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Lazina Yastamihuna Al-Qawul Fayattabihuna Ahsanah Ulaika Al-Lazina Hadahumullah Wa An-Akhtar Tuka Fashtamih Lima Yuhah Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni Wa akim sholata li zikri Wa idha kur'i al-Qur'anu falstami'u lah Wa angsitu la'allakum turhamun Itu dia ayat yang akan kita bahas pada bagian bak Seperti yang kami sampaikan ini Berlandaskan pada ayat-ayat Quran yang menggunakan tiga huruf dasar Sebagai salah satu yang membentuk katanya Di Az-Zumar 18 Ini ada ungkapan Yastami'un Ada sin, ada mim, ada ain disitu Kemudian di Toha 13-14 Juga kita lihat disitu ada kata Istami'a Ada kata Istami'a Lalu yang terakhir ini ada surah Al-A'raf Ayat 204 Disitu kita menemukan kata Istami'u Ini semua adalah kata-kata yang Berkembang dari tiga huruf dasar Sin, mim, dan ain Dari sami'a kemudian berkembang menjadi Istama'a yastami'un Selebihnya insya'Allah ini sudah kita bahas Kalaupun ada yang belum kita pahami Kita bisa awali itu sebagai bagian awal Dari kegiatan dari diskusi kita Silahkan ibu-ibu sekalian Kita mulai dari Az-Zumar 18 Dibaca ulang Dalam hati mungkin Sebagai bentuk Memfokuskan pada pemahaman maknanya Sumpama ada yang Ada yang perlu dibahas dari aspek mufrodat Itu dulu yang akan kita bahas Bisa dipahami ibu-ibu sekalian Untuk Az-Zumar 18 Oke bagus Kita pindah berikutnya Toha Ada dua ayat yang dikutip Yang 13 dan 14 Bisa dipahami Ungkapan-ungkapan Sudah Pak Guru Ya oke bagus Berikutnya yang terakhir Al-A'rob 204 Sudah Pak Guru Bisa Oke baik Nah sekarang mari kita Lanjut ke sesi berikutnya Ini bisa jadi inilah Salah satu bentuk Mengisi Ramadan Dengan Tadarus Dari Darus Saling Bekerjasama Untuk Mendapatkan Pelajaran Dari ayat-ayat Al-Quran Yang kita Tadi sudah bacakan Gimana Bu Dian Apa ingin mengawali Kegiatan Berbagi Hari ini Lebih dahulu Saya coba Pak Guru Ya silahkan ibu Al-Nabi Nayasami'u Al-Qawla Faya Tabi'u Faya Faya Tabi'u Ahsanu Ula'ika Hadha Humullah Hadha Humullah Orang-orang Orang-orang yang mendengarkan Perkataan Perkataan Faya Tabi'u Perkataan yang paling baik Aksanu Ula'ika Mereka itu Mereka itu Hadha ini Humullah Bentar Mereka itu Mereka itu Hadha Mereka Mereka Semua Memberi Al-Nabi Nayasami'a Orang-orang yang Mendengarkan Bukan Perkataan Mengkutip Mengkutip Perkataan Orang-orang yang Paling Baik Mereka itu Mendapat Petunjuk Mendapat Petunjuk Dari Allah Mendapat Petunjuk Allah Begitu Pak Guru Oke Baik Terima kasih Bu Dian Kita Lanjutkan Berikutnya Sehingga Nanti Sesi Pendalamannya Bisa kita Lakukan Setelah Sesi Berbagi Tuntas Untuk Tiga Ayat Ini Untuk Toha Tiga Belas Siapa Ya silahkan Tiga 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 Yang tiga belas saja ya, yang tiga belas. Yang tiga belas saja, sampai yuha. Saya memilih engkau. Terima kasih. Maka dengarkanlah wahyu, Pak Guru. Iya, oke. Wahyu-ku. Ternyata wahyu yang dipilih. Itu, Pak Guru. Dengarkanlah wahyu-ku. Iya, bagus. Wahyunya wahyu-ku. Berikutnya, yang toha, empat belas. Saya ya, Pak. Silahkan. Sesungguhnya, aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Maka engkau sembahlah aku. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Oke, bagus. Berikutnya, yang terakhir. Berarti untuk burat nanti, berarti yang terakhir ya. Coba lihat ke ini dulu. Lihat ke... Oke, silahkan. Tidak kelihatan kecil. Tidak kelihatan kecil. Maka dengarkanlah. Maka dengarkanlah dan perhatikanlah. Ketika dibacakan ke Quran. Maka dengarkanlah dengan tenang. Maka dengarkanlah dan perhatikanlah dengan tenang. Agar kalian mendapat. Agar kalian diberi rahmat. Iya. Oke, bagus. Oke, Alhamdulillah. Ini sudah menyampaikan pemahaman masing-masing yang dimiliki untuk ayat-ayat yang sedang kita kaji. Oke, sekarang mari kita beranjak ke berikutnya. Kita ke tahap pendalaman berikutnya. Ke tahap pendalaman. Apa, dengan Bu Dian kita bisa mulai? Atau dengan Bu Yuni? Atau Bu Mute? Atau Bu Ratna? Boleh Pak Guru. Dengan Bu Ratna ya. Yang nomor berapa Pak Guru? Yang tadi. Yang tadi sudah disampaikan pemahamannya. Yang dibaca sendiri ya Pak Guru ya? Iya. Yang tadi, yang tadi pahami sendiri. Kita, ini ada Al-A'raf ya. Al-A'raf kita bagi menjadi dua bagian. Untuk membantu kita bisa lebih fokus pada pemahaman. Dari sini sampai sini. Coba. Apa tadi yang sudah dipahami? Ketika dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan perhatikanlah dengan tenang. Perhatikanlah bacaannya. Bu Ratna, melihat ada kotak yang saya buat kah? Oh iya ya Pak Guru. Wa'idha, 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 wa'ri al-Quranu, fa'idha, ma'ulah. Iya, itu. Ketika dibacakan Al-Quran, maka kalian dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah. bacaan bacaan yang dibaca ya Pak Guru oke, oke coba diulang, saya sedang mencari ini ya, bisa mengikuti pemahaman Bu Ratna coba diulang Bu, apa tadi maknanya wa'idha kuri al-Quran nufas jami'u lahu iya ketika dibacakan al-Quran perhatikan dan dengarkanlah dan dengarkanlah oke, bagus yang bermakna perhatikanlah yang mana fasta mi'u dengarkanlah, perhatikanlah itu berapa kata itu pada fasta mi'u dua kata yang pertama yang kedua istami'u apa maknanya istami'u mendengarkan atau memperhatikan mendengarkan atau memperhatikan itu ya mana yang ini mana yang ibu ingin gunakan dari atau tersebut memperhatikan aja deh ya memperhatikan ya dan kalian perhatikan gitu jadi memperhatikan ya maka kalian perhatikan jadi ibu mau menggunakan kata bermakna perhatikan ya tidak menggunakan makna dengarkan ya iya oke baik ya kita kunci disitu ini maknanya perhatikan ini maknanya makna dasarnya adalah perhatikan sekarang lanjutkan lanjutkan dengan yang di luar kotak wa'ansitu la'allakum turhamun apa yang dipahami dari makna wa'ansitu la'allakum turhamun dan tenanglah dan maksudkan memperhatikanlah dan tenanglah agar kalian agar kalian diberi rahmat jadi apa wa'ansitu apa maknanya dan kalian tenanglah tenanglah jadi tenanglah gitu ya tenanglah nah coba lihat ya coba lihat ibu lihat di di bawah kata wa'ansitu itu ada ungkapan perhatikanlah dengan tenang oke ya disitu ada ungkapan perhatikanlah dengan tenang iya Pak Guru oke baik dalam dalam ya dalam struktur bahasa Indonesia ini kan ada ungkapan perhatikanlah ada dengan dan ada tenang nah kira-kira dari tiga unsur yang muncul sebagai makna dari wa'ansitu itu ada perhatikanlah ada dengan dan ada tenang disini disini kalau melihat struktur bahasa Indonesia mana yang terpenting bagian mana yang terpenting fokus utamanya yang mana pokoknya yang mana apakah perhatikanlah atau dengan atau tenang perhatikanlah dengan tenang dengarkan dan perhatikan mana Bu Ratna oke kelihatannya ada kendala kita pindah ke yang lain nanti kalau Bu Ratna bisa bergabung lagi nanti kita bisa lanjutkan yang berikutnya dengan siapa apakah Bu Dian atau Bu Yuni atau Bu Mute Bu Dian dulu ya yaudah Bu Dian nomor 1 saya lagi cucu ini lagi rewel maaf oke kalau gitu dengan Bu Yuni silahkan Bu Yuni saya gak bisa lihat di ini ya Pak di screennya selalu kecil ya malah gambar Pak Guru di buku aja ya buah anak anak saya aktor suka memilih aktor suka memilih kamu Pak maka kami dengarkanlah dengarkanlah apa yang diwajukan 5 oke bagus ini ada ada pergeseran pemahaman antara tadi pada sesi berbagi sebelumnya dengan sesi pendalaman ini memang udah makin dalam jadi ada pergeseran yang terdengar terakhir tadi ada diwahyukan begitu ya iya kalau sebelumnya kan wahyuku wahyu ada ku nya iya ada iya ada kalau sebelumnya ada wahyuku sekarang yang muncul adalah diwahyukan apa pergulatan dalam pemikiran ibu sehingga melahirkan perubahan tersebut yang awalnya wahyuku kemudian sekarang menjadi diwahyukan saya tadi mikir itu kan UA 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 jadi terus jadi diwahyukan oke jadi nah terus karena ibu ketemu sama UA UA jadi majul maka bermakna diwahyukan gitu ya oke bagus lalu sebelumnya ada makna wahyu ku ku nya dari mana kalau sebelumnya karena menyangka itu tadi huruf yaknya saya karena menyangka yaknya itu saya yang ibu maksud dengan yak yang ibu maksud dengan yak dan itu bisa memaknakan saya itu posisinya di mana di awal kata di tengah kata apa di akhir kata di akhir di akhir ya jadi ibu masih memahami bahwa yang di akhir kata ini adalah huruf yak begitu ya boleh kita pakai pertanyaan yang dahulu ya pertanyaan dahulu kala apa bedanya antara bak dengan yak ibu maksudnya beda apanya pak guru ya apanya aja gitu bilang aja pokoknya beda aja oh beda namanya pak guru boleh oh beda nasibnya pak guru boleh gitu beda rumahnya pak guru boleh apa aja pokoknya itu coba yang ibu ketahui perbedaan antara bak dengan yak itu apa kalau bak dari bentuknya aja pak oke bagus selain itu apa selain bentuk apa lagi yang bisa kita bedakan antara bak dengan yak titik oke bagus titik kalau bak titiknya berapa ibu titiknya satu oke bagus kalau yak titiknya berapa ibu dua kalau titiknya tiga jadinya apa jadi tanda tanya kok ada yak titiknya tiga gitu kan kalau titik satu bak kalau titik dua iya itu artinya secara logika ini bukan soal perasaan ini sehingga kita bisa sepakat semua ini karena bukan soal perasaan kalau ini logika nah jika yak itu titiknya dua maka gitu ya kita bisa berkata jika dia berkurang satu kemungkinan besar bukan yak lagi karena yak itu titiknya dua gitu ya itu lalu kalau satu titiknya saja bukan yak apalagi kalau tidak ada titiknya masuk akal enggak begitu berpikirnya ya pak guru makanya huruf temenan gitu 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 ya jadi ini 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 soal ini ya soal apa namanya soal standar ya artinya ini kan logika kita aja gitu ya bahwa bak dengan yak itu bisa kita bedakan bahwa gitu ya yak dan bak itu bisa kita bedakan bahwa bak titiknya satu kalau yak titiknya dua nah ini walaupun bentuknya seperti iya walaupun bentuknya seperti iya jikalau titiknya tidak ada bisa kita duga itu bukan iya gitu ya ikhlas untuk mengatakan itu bukan iya ibu ikhlas pak nah kalau begitu sekarang kan dianya yang sedih aku gak dikenali oleh bu yuni tadinya dikira aku iya padahal aku iya padahal aku adalah titik titik apa disitu namanya hamzah pak guru oke bagus yang ibu ingat antara hamzah dengan alif itu ada bedanya enggak ya itu alif pak guru hamzah itu ada ada anaknya ada apanya ada tanda apanya begitu ya pak guru ada itu nya gitu ya kalau yang ini yang ibu ini yang ini sesudah huruf fa ini menurut ibu ini hamzah apa alif rupa alif alif ya bukan hamzah ya oke baik coba ya sekarang kita tutup paknya ya kita tutup fa nya ya disini ya di layar dicubit biar lihatannya gede dicubit gede apanya gede gede amboknya apanya gede marahnya gede dicubit dicubit layarnya dicubit nah coba sekarang bacanya gimana istami ada bunyinya enggak itu tidak gimana bacanya tadi eh ada kasro gimana bacanya istami ada bunyinya enggak tidak sekarang ada kalau itu tidak ada kalau itu tidak ada apa bacanya istami ada bunyinya tidak iya kalau tidak ada fanya ada bunyinya ada jadi ini yang ibu lupakan pertama yang pertama bahwa alip itu tidak pernah ada bunyinya oke alip itu tidak pernah ada bunyinya oke yang kedua alip itu terletak setelah fathah itu biasanya alip itu begitu alip tidak ada bunyinya alip tidak ada bunyinya alip biasanya terletak setelah fathah dengan demikian yang ada di kata fastami itu bukan namanya alip sedangkan yang di akhir kata yuha itu cocok namanya alip cocok namanya alip mana lagi yang cocok disebut alip ini setelah ma setelah ma mim ini cocok ini namanya alip ini kan setelah fathah alip ini setelah alip ini yang setelah mim dan setelah h ini cocok disebut alip alip kenapa dia tidak berbunyi dalam kondisi apapun tidak terbaca kemudian yang kedua dia terletak setelah fathah walaupun ada nanti alip yang tidak terletak setelah fathah tapi kemudian kalau kita main perasaan kok rasanya enggak sama ya pak guru rasa-rasanya kok enggak sama ini lurus sesedah mim ini bengkok setelah h untuk menghormati itu maka kita bisa mengatakan bahwa ini setelah mim itu alip biasa ini setelah h ini adalah alip bengkok gitu ya apa namanya Bu Yun alip setelah mim namanya alip biasa alip sesudah bengkok karena tidak biasa begitu ya lalu bagaimana dengan yang tadi pada ungkapan pastami ini artinya ini yang tadi dikenali sebagai hamzah oleh Bu Yuni adalah ya ada itunya katanya apanya tadi Bu ada itunya apa ada kepalanya iya bisa ada kepalanya kalah lain baik di atas maupun di bawah ini hamzah biasa ini ini hamzah biasa jadi hamzahnya itu ya ini kuncinya di sini kepala lain ini kepala lain ini kepala lain ini apakah nanti dia ditaruh di atas bentuk alip seperti ini ataukah nanti ditaruh setelah ini seperti bentuk ini ini juga namanya hamzah atau nanti ditaruh di waw di atas waw ini juga hamzah namanya oke ya yang jadi penentu itu adalah hamzah itu kepala ain kepala ain itu bisa juga dia nanti sendiri bisa juga dia sendiri berarti alif bengkok itu selalu taruh di akhir huruf tapi tidak pakai titik kalau bengkok itu di akhir kalau dia di tengah atau kalau dia di awal atau kalau dia tengah dia bisa lurus dia bu dia bisa lurus kalau di awal atau di tengah dia bisa lurus kenapa kalau di akhir baru bengkok ibarat ibarat buntut kalau buntutnya di akhir itu bisa fleksibel kayak buntut kuda kalau ini yang pas pas tamio karena menghadapi sukun ya sehingga tidak panjang oke entah dulu kita entah dulu ke situ yang pertama yang ibu perlu ingat dulu Bu Dian sebelum melanjutkan pertanyaan itu bahwa tadi ini diungkapan pas tami ini yang tadi Bu Yuni juga duga itu adalah alif dia sebenarnya bukan alif dia sebenarnya bukan alif ya Bu Dian ya bagaimana caranya tadi itu berkaitan dengan ilmu kita bahwa alif itu apa katanya alif itu tidak pernah terbaca tidak pernah dibaca sedangkan ini yang pada ungkapan fast tami ini ketika faknya tidak ada maka dia terbaca terbaca tidak terbaca terbaca dia dia jadinya i itu maka kalau dia terbaca itu tadi ilmunya adalah oh berarti dia bukan alif kalau begitu apa itu namanya hamzah terus kenapa tidak ada kepala air itu yang kita mau bahas sekarang itu yang kita bahas itu yang kita bahas bahas yang biasanya tadi dikenali sebagai hamzah adalah yang ini yang ada kepala air dan jadi penentu itu itu kepala air ini coba lihat coba lihat baca kata setelah wa'idha huruf terakhirnya apa itu hamzah hamzah juga walaupun dia ditaruh di bentuk itu bentuk itu kenapa bentuk itu yang muncul kenapa bentuk itu yang muncul itu untuk menghormati teman temannya mana karena rohnya kasro nanti kalau sebelumnya sebelum hamzah itu bunyinya U bunyinya U dia bisa ditaruh di atas bentuk waw tapi dia sebenarnya adalah hamzah 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 itu kalau secara bahasa itu artinya getaran getaran itu bisa dimana aja getaran itu akan dia tidak punya bentuk tertentu tapi ada rasanya hamzah oke gitu ya ini namanya ini yang saya sebut tadi ini kalau yang begini yang di atas yang di bawah kemudian yang di apa tadi ditaruh di atas bentuk seperti ya atau ditaruh di atas bentuk waw itu tetap kita kenali itu sebagai hamzah yang saya sebut kemudian tadi sederhananya ini hamzah biasa hamzah biasa sedangkan yang tadi yang kita awalnya kenali sebagai alib lalu kita berubah lagi mengatakan itu bukan alib melain hamzah berarti hamzah yang tidak biasa kenapa karena dia samar-samar antara alib dengan hamzah samar-samar antara halib dengan hamzah terkadang terbaca terkadang tidak terbaca lalu bagaimana cara kita mengenali itulah yang dulu kita pelajari dengan istilah hamzah wasol dan hamzah kotor oke antara hamzah wasol dengan hamzah kotor itu itu ya ilmunya jadi ingat-ingat dulu kita pernah mengenal ada istilah hamzah wasol dan ada istilah hamzah kotor apa apa bu yun hamzah wasol dan hamzah kotor apa bu dian oh iya lagi ngomong cucu ya apa bu bute hamzah wasol dan hamzah kotor pak hamzah wasol dan hamzah kotor bagaimana cara kita bagaimana cara kita untuk memudahkan kita mengingat mana yang wasol mana yang kotor maka fokus ke huruf terakhir dari nama ya fokus ke huruf terakhir dari nama nanti huruf terakhir dari nama tersebut akan membantu kita untuk mengingat apakah ini wasol ataukah kotor oke huruf mana yang kita lihat terakhir huruf terakhir lalu karena tadi kita kenali kata bu ini ini hamzah dari mana kenal hamzah itu ada kepalanya maka fokus ke kepala berikutnya tadi fokus ke huruf terakhir dari nama lalu yang kedua fokus ke nama oke coba tuh kepalanya saja kemudian tuh kepalanya saja pulang lagi oke nah kalau begitu sekarang ini kita punya dua hamzah lah tadi ya ini tadi kita punya hamzah di pastami kemudian kita punya hamzah juga di ana tapi saya tulis hamzahnya saja yang saya sertakan tadi ada hamzah di ana ada hamzah juga di pastami nah dari dua ini sama-sama namanya hamzah ini sama-sama namanya hamzah dari dua hamzah tersebut dari dua hamzah tersebut kira-kira mana yang cocok diberi nama hamzah wasol dan mana yang cocok diberi nama hamzah kotor di ana hamzah wasol yang bawah mana budian wasol yang bawah gitu ya kalau kotok kotok berarti yang atas ya budian ya oke bagus kalau menurut bu yuni wasol yang mana kotok yang mana sama pak budian sama dengan budian ya yang di ana yang di atas kalau kata budian gimana yang wasol itu adalah yang di bawah ya bu yang di bawah yang tadi sambungan dengan ana begitu ya lalu yang kotok adalah begini bu yuni juga begitu ya kalau bu dian eh maaf bu ratna wasol di atas kotok wasol di atas kotok di bawah oke ini dua satu kalau menurut bu mute yang mana cocok wasol yang mana cocok kotok lihat sini aja lihat sini yang menurut dugaan ibu tadi kan teorinya apa untuk menentukan nama lihat huruf terakhir dari nama lihat huruf terakhir dari wasol lihat huruf terakhir dari kotok setelah itu lihat bagian atasnya wasol itu lihat bagian atasnya lam lalu kotok itu lihat bagian atas ainnya kalau sudah memperhatikan itu mana yang menurut ibu cocok diberi nama wasol mana yang cocok diberi nama kotok oh kotok yang bawah wasol yang atas kotok yang bawah wasol yang atas ah berarti ini dua dua nah berarti ini dua dua berimbang nah coba lihat ya coba kita lihat sekarang ini yang di wasol bu yun bu dian yang saya lingkari bagian atas itu coba lihat dia mirip ke atas satu garis saja atau mirip ke bawah ada garis dan ada kepalanya mirip atas kalau gitu atas itu yang cocok diberi nama wasol begitu saya salah nah coba sekarang kotok coba lihat kepala airnya kepala airnya itu ada di atas atau ada di bawah kalau begitu bawah inilah yang lebih cocok dikenali sebagai Hamzah kotok bukan yang atas pak guru pinter-pinteran aja itu maksudnya gimana makanya kita biar ingat itu lah iya emang kan niatnya begitu bukan karena dibaca tapi tidak dibaca bener lagi nyari jalan keluar baca gitu ya kurang teliti nah baik berikutnya apa bedanya antara Hamzah wasol dan Hamzah kotok namanya juga wasol wasol itu itu kan arti dasarnya nyambung nyambung kalau namanya nyambung itu kan nggak kelihatan kalau disambung itu kan kelihatan hanya ibarat rasa garisnya aja tuh kalau disambung kelihatan kayak ada garisnya aja gitu sementara kalau kotok itu diantara maknanya lawan dari sambung dia putus gitu kalau putus itu ibaratnya ibarat mulut ada yang menganga tuh ibarat mulut anggap lah ini ya kalau ini adalah minkem nyambung bibir atas dan bibir mulut bagian atas mulut bagian bawah bibirnya kalau memang kan nggak kelihatan nah kalau ini karena ada A A nggak nyambung kelihatan ada yang menganga seperti ada nganganya Ain gitu kepala Ain maka nanti Hamzah Wasol itu ketika dia digabung dengan kata sebelumnya dia tak terbaca nggak terlihat tetapi ada dia nah kalau dia mulai dari awal maka kelihatan dengan jelas terbaca dengan jelas oke mudah-mudahan ini pada ini puasa Ramadan hari keberapa kita ini 21 ini akan berkesan sekali bahwa pada Ramadan tahun 2014 44 Hijriah inilah dengan mantap dan yakin kita bisa membedakan antara Ia dengan Alif Bengkok antara Alif dan Hamzah kemudian antara Hamzah Wasol dan Hamzah Kotol oke ya maksudnya apa maksudnya mudah-mudahan nanti pada pertemuan-pertemuan kita yang akan datang gitu ya pertemuan-pertemuan yang datang kita tidak mengalami kendala lagi untuk membedakan antara Ia dengan Alif Bengkok antara Alif dengan Hamzah antara Hamzah Wasol dan Hamzah Kotol oke ada pertanyaan lain lagi yang sabar ya Pak ini diulang-ulang padahal udah lama iya gak ya itu artinya kan ibarat obat ya ini kan juga belajar dari ilmunya dokter ibarat obat ya ibarat terapi ya kalau belum berarti ditambah lagi dosis terapinya tambah lagi dosis obatnya tambah lagi takarannya kan begitu baik kita lanjutkan berikutnya tadi dengan Bu Ratna ada yang terjedak tadi dengan Bu Ratna Pak Guru terputus ini ada yang terjedak tadi kemana tadi diskusi kita hilang catatannya hilang catatannya tapi teringat tadi ya teringat teringat bahwa nanti setelah ini kita bisa lanjutkan tapi kita kembali lagi tadi ini kenapa kita sampai ke sana kenapa kita sampai ke sana karena ternyata implikasinya jauh gitu implikasinya jauh tadi Bu Yuni sebelum menggunakan pemahaman baru Bu Yuni sebelum menggunakan pemahaman baru apa pemahaman barunya pemahaman baru adalah ini adalah alib bengkok sebelumnya Bu Yuni menduga bahwa ini adalah iya kan bagus itu bagus pakai ilmunya ilmu kasat mata iya walaupun tidak ada titiknya titiknya mana titiknya berapa dua oh disembunyiin Pak Guru kalau titik dua gitu mungkin berpikirnya begitu tadi padahal bukan begitu ada titik dua di bawah itu Pak Guru nyebunyiin enggak 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 ada yang disembunyikan nah ketika Bu Yuni melihat ini pakai tadi ya ilmu kasat mata oh ini yuha ini huruf terakhirnya adalah ya dia ingat bahwa dulu pernah belajar bahwa ya kalau di akhir itu bisa bermakna saya saya cocok kalau pakai itu ya sehingga misalnya nama saya bahasa Arabnya apa nama saya Ismi Ismi tidak ada yaknya disitu ada Ismi gitu ya berpemilikan ya betul betul hambaku gimana hambaku habdi 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 kan itu cocok berarti ilmunya yang tadi itu berawal dari mana sehingga sampai kepadaku berawal dari oh ini adalah ia namun kita bersyukur belakangan bahwa oh ibu melihat sisi lain apa sisi lain yang dilihat bahwa ini ada U ini ada A di mudori gitu dari mana dikenali mudori Bu Yun? itu penandanya di awal ada yak di awal hari ini kita memang banyak terbantukan oleh keberadaan yak dan kita bisa cocok berarti bermakna diwahyukan diwahyukan bagus ini kuri'a ini kan alif bengkok tambah hamzah jadi kuri'a kuri'a quran ya jadi status akhirnya namanya apa Bu? kuri'a quran jadi status terakhir namanya apa? hamzah nah iya betul itu hamzah hamzah kotok hamzah kotok ya betul itu hamzah kotok hamzah kotok variasinya banyak oke coba kita dengarkan berikutnya satu lagi yang bisa kita diskusikan dengan Bu Yuni silahkan Ibu maksudnya terjemahannya gak usah gak usah diterjemahkan yang Ibu pahami saja oh masalah Yuh ini ya yang tadi bagian Ibu yang Ibu pahami gak usah diterjemahkan yang Ibu pahami apa gitu pemahaman oh ini maksudnya begini ya tadi Pak Guru saya salah pemahaman sekarang gimana pemahaman jadinya gimana? ya jadi kalau huruf di Yuh ini huruf yaknya ini kan ternyata alif bengkok maka tidak ada artinya tadi kan saya mengartikan itu saya karena saya huruf yak oke baik pemahaman lengkapnya dari awal sampai akhir bagaimana jadinya sekarang maknanya saya saya pilih kamu maka dengarkanlah apa yang diwahyukan ibu menggunakan kata maka itu dalam bahasa Indonesia pertimbangannya apa? menggunakan maka bahasa Indonesia tidak menggunakan kata yang lain apa pemahamannya? diva oh enggak 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 masalah soal ini soal bahasa Indonesia ini soal maksud saya tidak masalah itu kan begini ilmunya fak itu punya beberapa makna fak itu punya beberapa arti diantara beberapa arti yang dimiliki oleh fak bu yuni memilih mengartikannya dengan maka pertimbangannya apa itu maksudnya karena terlintasnya maka aja yang lain gimana adakah kemungkinan yang lain kemudian karena itu kalau karena itu bisa enggak bisa aja kan ini ilmu lintasan ini kan ilmu lintasan apalagi kalau lintasan kereta api jangan diganggu mau kemana aja dia jangan enak aja enak aja apalagi ini juga lintasan pikiran namanya lintasan pikiran ayo aja omongin aja lintasan pikiran lintasan pikiran yang tadi begitu ada fak melintas maka sekarang kalau melintas yang lain ayo aja kemukakan misalnya ada yang begitu ada fak melintas kemudian ayo aja apalagi yang melintas ada fak apalagi yang melintas ayo ayo apa lagi yang tadi yang tadi ya karena itu sebutkan aja sebutkan aja bahwa fak itu melintas maka fak itu melintas kemudian fak itu melintas karena itu kalau udah dapat itu katakanlah tiga itu apa pertimbangannya memilih maka bukan memilih kemudian dan tidak memilih karena itu apa pertimbangannya nah kalau ini gak pakai lintasan nih ini pertimbangan orang bijak nih karena hafal mati aja Pak Guru kalau Pak itu selalu makan kalau karena itu pas saya panahi depannya maka jadi karena itu dengarkan karena itu diwah yukar hafal mati ya hafal mati namanya ibaratnya kalau artis ini fans fans berat kalau ada fans berat kalau udah namanya fans berat kan berat itu susah susah dibengkokin ya seperti di Indonesia kan sekarang itu ada mohon maaf ya cerita ya ada pemerkosa terbukti di pengadilan di hukum pengadilan keluar dari penjara disambut dengan riang gembira oleh tensnya ada koruptor di pengadilan terbukti bersalah di hukum puluhan tahun begitu keluar dari penjara wah disambut rame disambut rame gitu ini itu karena apa ilmunya apa tadi ilmu fans mati hafal mati kalau udah itu yaudah gak bisa digeser lagi tapi memang manusia akan ada yang bekerja dengan cara demikian oke terima kasih Bu Yuni nanti kita bisa coba pertimbangkan enak-enak di antara ya di antara ilmu kita di antara ilmu kita yang kita pernah miliki adalah maka itu dalam bahasa Indonesia standar itu adalah gambaran dari sebab akibat namun kemudian di samping itu dalam bahasa Indonesia maka itu adalah gambaran itu pasangan dari kata jika gitu walaupun tidak tidak selalu kita lihat tapi standarnya begitu ya standarnya begitu baik terima kasih Bu Yun kita lanjut berikutnya tadi dengan Bu Ratna ya dengan Bu Ratna ini ya saya lingkari saya lingkari ini wa'an situ perhatikanlah dengan tenang sampai disitu tadi ilmu kita tapi saya mau balik lagi aja mau balik kemana saya kan tadi kan fasta miyahu maka perhatikanlah nggak jadi dengarkanlah aja maka kalian dengarkannya dengarkanlah ya nanti nanti kita kita lanjutkan ke situ ya ini dulu nih wa'an situ ini perhatikanlah dengan tenang kalau kita mempertimbangkan bahasa Indonesia ini mana yang paling penting untuk menjadi sandang sandara menjadi padanan untuk menjadi perimbangan ungkapan wa'an situ atau ansitunya apakah perhatikanlahnya atau dengannya atau tenangnya perhatikanlah kenapa kita tidak memilih tenang kalau tenang aja kan berbeda itu memperhatikan Pak Guru karena itu jawaban dari konteks yang berbeda ya karena dalam bahasa Indonesia adanya kata dengan ini indikasi tenang itu adalah keterangan dalam bahasa Indonesia ini tenang ini bukan menjadi inti makna ansitu karena tenang ini di awali oleh kata dengan dalam versi bahasa Indonesia dengan itu adalah kata yang mengindikasikan keterangan jadi ansitu makna dasarnya adalah perhatikanlah lalu bagaimana membedakan antara ansitu dengan perhatikan perhatikan yang lain oh bahwa ansitu itu bukan hanya sekadar memperhatikan namun dengan tenang maka tadi akan sampai tadi diskusi kita sebelum Bu Ratna membuat perubahan kebijakan keputusan sebelum kita diskusikan tadi akan kita tanyakan kalau istami'u perhatikan ansitu juga perhatikan bagaimana kita membedakannya gitu maka bagus tadi kebijakan yang diambil keputusan yang diambil adalah oh kalau begitu istami'u itu dari dua makna yang saya ketahui dalam konteks ini lebih cocok bermakna dengarkan dan perhatikan dengan sesama baik ini untuk yang berikutnya yang berikut dalam pengertian yang selanjutnya ini untuk dengan Bu Ratna disini tadi kita lagi bicara tentang Fa bersama Bu Yuni ada berapa yang melintas akhirnya Bu untuk Fa maka demikian karena itu ada demikiannya juga kemudian kemudian nah gitu pokoknya yang semacam ini yang semacam ini perlu kita ulang-ulang ya perlu kita ulang-ulang supaya kita tidak terjebak dalam apa yang Bu Yuni sebut tadi hafal mati dalam kehidupan juga begitu kira-kira Ibu-Ibu sekalian diantara usaha untuk menghindari tidak menjadi pribadi yang ekstrim dalam ilmu misalnya supaya tidak ekstrim dalam memahami sesuatu diantaranya adalah berguruhan jangan hanya kepada satu orang iya karena itu ibu-ibu sekalian kalau kita ada istilah islam radikal dalam pengertian bukan hanya karena muatan politik tapi radikal memang secara sebenarnya memang ada yang radikal atau yang ekstrim diantara kecenderungan mereka hanya mau belajar dari satu guru mereka hanya mau belajar dari guru yang satu pengajian misalnya hanya satu aliran kepercayaan misalnya hanya satu agama misalnya sehingga gara-gara itu dokternya atau profesor bidang bidang apa ekonominya bukan muslim misalnya dia gak mau misalnya itu diantara itu karena tidak ada pilihan-pilihan yang lain kalau hanya mau seperti itu nah itu ya tadi ya kalau bu Ratna dari apa yang kita miliki lintasan-lintasan yang tadi yang mana yang enak yang menurut bu Ratna pas untuk memaknai fa pada ungkapan fa stami'u di al-a'rob 204 ini maka pak guru oke apa tadi ilmunya ketika apa tadi ilmunya untuk maka ada jika di awal sebelumnya ada sebab akibat oke terus apa lagi apa lagi ilmunya untuk maka sebelumnya jadi ada dua catatan kita bahwa maka itu mengisyaratkan sebab akibat ya sebab akibat kemudian maka itu adalah pasangan dari jika apakah bu Ratna melihat kedua-duanya ada di situ satu sih pak guru ada sebab akibatnya nih nah kalau itu yang didapat ini ibu memahami ini sebab akibat maka tambahkan berikutnya sebelumnya munculkan jika oh iya jika dibacakan Al-Quran maka dengarkan maka kalian dengarkanlah gitu pak guru iya nah dia kan bisa begitu jadinya iya bisa begitu atau iya diganti in aja pak guru jalan gak diganti beda ceritanya beda ceritanya walaupun dia artinya sama dalam bahasa Indonesia itu beda beda-beda antara in dengan iza dalam pengertian apa kalau kita lihat ya kata iza itu dia kita mengatakan jika jika itu kan ada makna perandaian ada makna perandaian kalau kita pakai skala probabilitas segala probabilitas iza itu lebih ikatannya akan terjadi sebab akibat itu lebih kuat daripada in iya iya pak guru iya kemungkinan kalau in itu kemungkinan kecil misalnya wah kalau kamu datang saya datang itu orang Arab demikir kamu datangnya itu kemungkinan besar dia datang apa kemungkinan kecil dia datang kalau kemungkinan kecil dia datang dia pakai in tapi kemungkinan besar dia datang pakai iza bahasa Indonesia bahasa Indonesia sama jika saja karena itulah bahasa Al-Quran itu ibu-ibu tidak bisa kalau hanya mengandalkan terjemahan karena kelemahan dari bahasa Indonesia untuk mewakilkan ide-ide itu tidak bisa mewakili ternyata sama lah kita jangankan bahasa Arab yang begitu canggih karena ini adalah bahasa yang dipilih Allah mereka duga peradabannya sudah maju pemikiran sudah sudah maju ini kadang-kadang bahasa daerah saja ya bahasa daerah saja itu kan kita enggak dapet itu rasa misalnya itu bahasa itu bagaimana kita membedakan antara ini kasus sebelumnya ada apa ada siak ada anjen ada mane ada apa lagi bahasa Sunda ada kamu mane gimana itu mane anjen siak kemudian ya itu anjen mane siak kamu ya kayak begitu antara soal ketika soal rasa bahasa ada tingkatan tingkatan etik dalam etika itu ada kalau menerjemahkan bahasa Jawa akan susahkan kebayangan ada promo ada inggilnya enggak bisa jatuh aja macam-macam kalau jatuh kebelakang namanya apa jatuh ke depan namanya apa gitu kan ada di bahasa Jawa iya kebelak jelungu kalau macam itu kan ada beda-bedanya kira-kira begitulah ininya fenomena yang terjadi antar satu bahasa antar satu bahasa oke nah kita lanjut berikutnya bagaimana Bu Dian sekarang bisa kita diskusikan pendalaman apa yang tadi Ibu sudah pahami kembali tadi maaf kembali yang alis bengkok yang dalam tulisan yuha berarti itu bacanya panjang karena itu kan dianggap alis tapi bengkok tidak berdiri begitu jadi tetap panjang iya betul ada lagi Bu yang ingin dikonfirmasi iya yang tadi yang saya baca ya Pak Pak Bu iya oke orang-orang yang mendengarkan perkataan 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 yang paling baik yang paling baik mereka itu orang yang mendapat petunjuk dari Allah iya baik cuman kita lihat ya ini tema pembicaraannya tentang apa perkataan yang baik mendengarkan perkataan yang baik ibu-ibu yang lain apa ini tema utamanya mendengarkan Al-Quran oke ibu-ibu yang lain apa yang dipahami ini tentang berbicara tentang apa perkataan yang baik yang lain yang paling baik perkataan yang paling baik oke bagus yang lain tentang harus mengikuti perkataan harus mengikuti Al-Quran oke bagus yang lain kalau kalau saya melihatnya ini bicara tentang hidayah Allah petunjuk karena mendapat petunjuk itu ya dengan kata lain kita bisa lanjutkan ayat ini bicara tentang bagaimana supaya kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah apa itu tadi yang ibu-ibu jadi pelengkapnya kalau berdasarkan ayat ini berdasarkan ayat ini itu apa katanya mendengarkan mendengarkan apa yang mendengarkan memperhatikan Al-Quran bagus apa ungkapan yang dimaknai Al-Quran di sini apa ungkapan ungkapan yang ungkapan ungkapan ayat yang dimaknai dengan Al-Quran di sini apa kaul apakah Al-kaul di sini artinya Al-Quran oh enggak perkataan yang paling baik yang mana ungkapan mana yang bermakna Al-Quran Ahsanah Ahsanah Coba kita akan dapat situ ketika mengatakan Ahsanah tadi apa maknanya yang paling baik paling baik dalam pemahaman ibu-ibu sekalian apakah mungkin kita sampai pada kesimpulan paling baik kalau kita tidak membandingkan tidak tidak apa mungkin kita akan berkata paling baik kalau kita tidak memahami kebaikan kebaikan yang ada tidak tidak ini berarti bahwa ada banyak yang kita dengarkan namun catatan awalnya ini yang diperbandingkan adalah kebaikannya yang terbaik jadi ketika kita mengatakan paling baik anggaplah tiga yang pertama itu baik yang kedua itu baik yang tiga itu baik kita kemudian memilih yang ter baik dengan demikian kita perlu berhati-hati terhadap perkataan-perkataan yang tidak baik memang kita perlu mendengar banyak perkataan namun yang kita dengarkan adalah yang terbaik atau dengan kata lain mari kita untuk bisa mendapatkan hidayah hanya merespon perkataan-perkataan yang baik saja lalu kita pilih yang terbaik ketika terbaik sini dalam konteksnya Al-Quran kita bisa pahami misalnya pemahamannya ajaran isi pesan ilmu yang ada dalam Al-Quran yang akan menjadi filter yang akan menjadi penentu akan menjadi kata putus untuk menerima atau menolak suatu perkataan atau suatu pendapat dengan kata lain wah kata dia bagus kata dia bagus baik-baik-baik kemudian kita apakah kebaikan yang kita dapatkan dalam pernyataan seseorang pertanyaan pernyataan beberapa orang itu atau seseorang yang sudah kita lihat terbaik diantara yang ada apakah itu yang terbaik atau tidak kita konfirmasi dengan pemahaman kita terhadap isi pesan Al-Quran bisa begitu ibu-ibu sekalian cara memahaminya baik-baik Alhamdulillah jika demikian kita sudah sampai kata sepakat maka target kita pembelajaran pada hari ini sudah sampai pada ujung waktu untuk kita bersama terima kasih nanti ada pertanyaan komentar dan sebagainya bisa dilanjutkan di WA grup kita atau bisa kita diskusikan pada pertemuan kita yang akan datang untuk itu ibu-ibu sekalian kebaikan yang kita dapatkan ini sudah selayaknya bisa menjadi kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk itu mari kita syukuri bersama apa yang bisa kita kaji hari ini dengan hamdalah terima kasih ibu-ibu sekalian mohon maaf untuk segala kekurangannya mudah-mudahan Ramadan yang menyertai kita dan kita menyertai Ramadan penuh dengan keberkahan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum wassalam wabarakatuh wabarakatuh makasih makasih Pak Guru ya sama-sama maaf ya maaf ya maaf